selamat menikmati 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 kehadapan ide sang yang lebih diwasa karena telah memberikan kesempatan kita untuk hadir dan berada dalam kegiatan online MPLS Tahun Pelajaran 2020-2021 di SMK Pegri 2 Dianya Bumatidya silaparam jyote Raktadeya dinamastu de Suweta bangkaca matias de Paskaria namastu de Tuhan yang maha kuasa Dengan serada bakti yang tulus Serta rasa angayubatia yang mendalam Kami menutupkan kepala memuja kebesaran yang wisi Karena atas asum kerte warna beraha yang wisi Pada hari ini Kami keluarga besar SMK PKI 2 Gianya Dapat melaksanakan rangkaian kegiatan MPOS online Sesuai rencana dan harapan kami Om Iyamwiti Tuhan yang maha bijaksana Anugerahkanlah kepada kami Kekuatan lahir dan bakti Serta silat kebijaksanaan Iyamwiti Sehingga kami dapat melaksanakan rangkaian kegiatan MPOS online Dengan penuh keberkahan dan manfaatnya dapat kami rasakan Terutama Bagi peserta didik baru Yang akan memulai pembelajaran di SMK PKI 2 Gianya Om Iyamwiti Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang Kami menyadari sepenuhnya Sebagai makhluk ciptaan yang wisi Kami diadalah sempurna Oleh karena itu Dari rupuk hati yang mendalam Kami memohon Ampunilah segala dosa-dosa kami Ampunilah segala kesalahan dan kelalaian kami Tundurlah kami ke jalan yang baik dan benar Kuahkanlah persatuan dan kesatuan kami Semoga yang wisi Senantiasa mengabulkan doa Permohonan dan harapan kami Uang bersama semua Mengjaga nata Sarwa Klesa Winna sanam Sarwa Karya Pratis tanam Nama sarwa Negerah Nah pada kesempatan kali ini Kita mengundang Bapak pendiri sekaligus Pembina dari SMK Pegri Dua Ganyar yaitu Bapak DRSI Nyoman Mustika Suyasa Selamat datang Bapak Jadi beliau adalah Pendiri sekaligus Pembina di SMK Pegri Dua Ganyar saat ini Nah kami akan berbincang-bincang sedikit Dengan Bapak Agar para peserta didik baru Mengetahui informasi terkait SMK Pegri Dua Ganyar Dan mengenal profil Bapak Seperti itu Bapak Nah untuk yang pertama Mohon Bapak sampaikan pada peserta didik baru Di rumah yang sedang menyaksikan Jadi perkenalkan diri Bapak Seperti itu Ya terima kasih Terima kasih Sudah diberikan kepada saya Kepada banditian utama sekali Karena sudah mengundang Saya yang pertama selaku pendiri Sekaligus sebagai pembina Di SMK Pegri Dua Ganyar ini Tadi sudah diperkenalkan nama saya Nyoman Mustika Suyasa Asli kelahiran dari Angkling itu ya Kurang lebih ada 75 tahun yang lalu 75 tahun yang lalu Ya Jadi Bapak Sudah berada disini Dan yang sebagai salah satu pendiri Dari SMK Pegri Dua Ganyar Seperti itu Bapak Nah bagaimana bisa Bapak ceritakan Sedikit mengenai latar belakang Mungkin mulai dari awal berdirinya SMK Pegri Dua Ganyar Ini ke seperti gimana Bapak Baik terima kasih Kami sampaikan kepada Anak-anak ya Peserta didik baru Yang sudah bergabung Dengan SMK Pegri Dua Ganyar Tahunan Jaran 2020-2021 Sayang sekali Kita tidak bisa Bertemu secara langsung Karena memang Anjuran daripada pemerintah Dengan adanya Wabah pandemi COVID-19 pada saat ini Sehingga kegiatan ini Terpaksa dilakukan secara online Namun demikian Tanpa pengurangi artis Tidak makna daripada Kegiatan-kegiatan ini Sesuai dengan apa yang ditanyakan tadi Oleh pampu acara Kami cerita sedikit Semacam apa sejarah Ataupun berdirinya SMK Pegri Dua Ganyar Berawal demikian Pada saat kami Mulai pensiun Di Sektor pendidikan juga Di Kabupaten Bulelen Pada tahun 2009 Kami Saya sendiri maksudnya Pulang ya Setelah 40 tahun Berada di Bulelen Di bumi Pani Sakti ya Di Den Bukit Maka kami Beberapa kali Pulang Dan kemudian kami Demikian langsung Di hubungi Pada tahun-tahun itu Oleh para tokoh Pertama sekali Yang peduli Sanda pendidikan Seperti misalnya Yang pertama Yang mencari kami itu Adalah Beliau Mandan disini juga Adalah Bapak Pandey Lokosusila Pak Nyoman Matra Kemudian termasuk Pak Ketutunum Pak Dewu Sukama Kemudian Pak Yang swastika Dan yang lain-lain Jadi menyampaikan Berinformasi kepada kami Untuk Kiranya Saya sendiri bisa Memfasilitasi Untuk berdiri Sebuah pendidikan Menengah Kenapa demikian Karena memang Pada saat itu Tahun 2009 Banyak sekali Anak-anak Di Pak Bukan Dan sekitarnya Yang tamatan SMP Dan yang sederajat Tidak bisa Melanjutkan Ke jenjang menengah Karena pada saat itu Pendidikan menengah Hanya tersedia Di kota-kota kabupaten Karena itulah Makanya Kami Siap Untuk membantu Nekudan Untuk memfasilitasi Pendidikan Pendidikan Di Bang-Bakan ini Demikian Singkatnya Berarti awalnya Bapak memang Berkarir di Singaraja Bapak ya Lamanya ya Ya betul Kami memang Sejak tahun 70 Memang Berkarir di Singaraja Sampai pensiun Ya berarti Setelah pensiun Kembali lagi ke Gianyar Kembali lagi ke Babakan Karena melihat juga Situasi di daerah Babakan Banyak siswa Yang baru tamat SMP Baru tamat Sekolah Pertama Nike Belum Tidak bisa melanjutkan Karena adanya Di kota-kota Seperti itu Bapak ya Betul Jadi selanjutnya Pak Nah Dari awal Berkarir di SMK Pegri 2 Gianyar Itu mulai Dari tahun 2009 Bapak ya Nah Bagaimana perjalanan Dari 2009 Apa saja yang sudah Berkembang Dari tahun 2009 Berarti itu Pada awal Mula berdirinya SMK Pegri 2 Gianyar Nah tentu Setelah saya Sanggupi Permintaan Daripada teman-teman Yang peduli Tidak pendidikan Di Desa Babakan Ini Setelah kami Sanggupi Tentu kami Mengadakan Pertemuan-pertemuan Yang pertama Tentu Dipasilitasi Oleh Bapak ya Mantan Perbekal Beliau Hidup Bagus Ketut Swasta Pada saat itu Kemudian Yang langsung Memberikan Fasilitasi Tempat-tempat Untuk bertemu Di ruang pertemuan Perbekal Desa Babakan Juga pada saat itu Dihadiri oleh Ketua YPLP Pegri Kepada Gianyar Juga oleh Tokoh-tokoh Masyarakat Se Perbekal Babakan Pada saat itu Pada awalnya Terjadi Semacam Adalah Saling tawar-menawar Gitu ya Yang pertama Ada yang menginginkan Supaya saya Mendidikan SMA SMA plus Sejilahnya pada saat itu Jadi Tetapi Terutangannya Saya Tidak begitu Setuju Dengan pendidikan SMA Karena bagaimanapun juga Sesuai dengan Pisi kita adalah Melayani anak-anak yang Kurang mampu Diterapak-bakan Sedangkan Kalau pendidikan SMA itu Kan Khusus Di Peruntukkan Bagi mereka-mereka Yang akan melanjutkan Ke jenjang Perguruan gigi Sedangkan Kalau SMA itu Adalah Bagi mereka-mereka Yang kurang mampu Yang Maksudnya Setelah tamat Bisa Mendapatkan pekerjaan Sesuai dengan Kompetensi yang Dipelajari di SMK Ya berarti Pastinya awalnya itu Berdiri Untuk membantu Masyarakat Di sekitar sini ya Agar Kalau misalnya SMA berarti kan itu Harus melanjutkan ke perguruan tinggi Makanya SMK itu Lebih dibutuhkan Juga mungkin Untuk masyarakat Di sini Bapak Begitu ya Betul Jadi Pak Selama ini Yang bisa Bapak Ceritakan sedikit Apa saja pencapaian Pencapaian Atau prestasi Prestasi sekolah Yang mungkin bisa kita Banggakan Untuk Masyarakat di luar Bapak Baik Sedikit saya sampaikan Mengenai prestasi Itu tentu ada Bermacam-macam ya Ada prestasi akademik Kemudian Termasuk juga Prestasi-prestasi Non-akademik Dan lain sebagainya Nah Yang bisa saya sampaikan Di sini Tentu Kita berada Di daerah Pedesaan Kemudian Menampung Anak-anak Yang kurang mampu Di daerah Pedesaan Yang sudah Barang tentu Mereka-mereka itu Yang mendaftar kemari Tentu Mereka-mereka Yang memang Betul-betul Sudah Tidak mampu lagi Untuk melanjutkan Kejadian yang lebih tinggi Dan mereka-mereka itu Yang kurang mampu Nah Oleh karena itu Biasanya prestasi itu Prestasi itu ya Sesuai dengan pengalaman saya Di dunia pendidikan Yang sudah Terlalu lama Sekali kurang lebih Ada 30 tahun itu Prestasi itu Juga ditentukan oleh Masyarakat Ditentukan juga Oleh orang tua Jadi kalau memang Betul-betul Anak-anak itu Dipasilitasi oleh Orang buahnya Maka prestasi Prestasi itu Saya akan bisa Ditambah lagi Dengan tekat Dan semangat Daripada Anak didik itu sendiri Nah yang Bisa saya sampaikan Di sini itu Kalau prestasi akademik Belum bisa berbuat apa-apa Namun Lomba-lomba Non-akademik Seperti misalnya itu Gerak jalan ya 45 km Pernah kita mendapatkan Juara harapan Selama dua kali Pada situ Juga juara Lomba-lomba Yang lain Pokoknya Lomba-lomba Non-akademik Saya lupa itu Entah apa itu Sedangkan Bukti-bukti ya Bukti-bukti Piala itu Ada di kantor Saya lupa Sudah bisa dilihat Bapak ya Buktinya Bukti dari pencapaian Dari sekolah juga Untuk anak-anak Nah Karena ini Bapak juga Sudah Berkecimpung Di dunia pendidikan Sangat lama Pastinya Bapak Memperoleh Banyak sekali pengalaman Dan tentunya Ada juga harapan Untuk kedepannya Nah Saya ingin menanyakan Agar Bapak bisa Menyampaikan juga Dan anak-anak Di rumah Juga bisa Mengerti Apa harapan Bapak Untuk SMKP GRI 2 Kedepannya Dan khususnya Untuk peserta didik baru Pada tahun Ajaran 2020-2021 Diki Baik Terima kasih Harapan saya Tentu Yang pertama itu Ya Seperti kegiatan Yang kita lakukan Pada saat ini Jadi kegiatan Dari ini Tidak bisa Tetap muka Tentu Yang pertama itu Ikuti Dengan sebaik-baiknya Protokol kesehatan Yang disarankan Oleh pendenda Saya tidak sebutkan Satu persatu Apa itu Kalau kalian Misalnya itu Nanti bergabung Kemari Nah terus Sudah Mulai Ada kegiatan-kegiatan Tetap muka Di sekolah Di SMK PGD 2G Sudah disiapkan Segala sesuatunya Untuk menunjang Protokol-protokol itu Seperti Misalnya itu Yang pertama Kepada kalian Sudah disiapkan Master Sudah disiapkan Pelindung wajah Dan kemudian Sanitizer juga sudah Kemudian alat semprot Di masing-masing ruangan Juga sudah Dan lain-lainnya Sesuai dengan Apa yang dihancurkan Oleh pemerintah Karena itulah Pada kesempatan ini Saya sudah Instruksikan juga Sebelum Ini ya Kepada kalian semua itu Akan diberikan Diberikan Akan dikirimi Semacam pulsa Gitu lah Untuk mendukung Kegiatan kalian Memangkuti Kegiatan EPS Dari rumah Itu Akan dikirimi Pulsa Nah terus Yang berikut Yang perlu juga Saya sampaikan Pada kalian disini itu Ikuti dengan Sebaik-baiknya Sehingga kalian sendiri Akan mengerti Akan tahu persis Semacam apa Lingkungan yang ada Di SMK PDI 2 Gini hari ini Dan untuk seterusnya Tentu Harapan kami Disini itu Sesuai dengan Visi Maupun Visi ini Untuk menghasilkan Insan-insan Yang memang Betul-betul Memiliki karakter Yang memiliki Daya saing Kemudian cerdas Juga unggul Di bidahnya Karena itulah Harapan saya Kedepannya Kalian itu bisa Belajar dengan Sebaik-baiknya Dan untuk mencari Informasi-informasi Kepada Para senior-seniornya Apa yang sudah Diperbuat disini Jujur sementara Berarti kita juga Di sekolah Juga menyediakan Seluruh fasilitas Untuk siswa Agar proses Pembelajarannya Itu berlangsung Secara efektif Baik itu pulsa Serta protokol Kesehatan Kalau memang Ada siswa Yang membutuhkan Informasi ke sekolah Seperti itu Pak Nah untuk Yang terakhir Apakah ada pesan Pesan untuk Siswa-siswa yang Berada di rumah Karena juga kita kan Melakukan pembelajaran Secara online Tidak tetap buka Atau ada juga Pesan untuk orang tua Karena yang memantau Lebih dekat Sekarang kan orang tua Di rumah Bapak Nah harapan saya Yang pertama Tentu Mari Bersama-sama Kita berdoa Kepada yang Menjuasa Mudah-mudahan COVID-19 ini Segera berakhir Sehingga dengan demikian Kita bisa Belajar Seperti biasa Tata buka Seperti Pada Tahun-tahun sebelumnya Kemudian Kami juga tetap akan Memfasilitasi Kalian Kami tetap akan Memfasilitasi Kalian Manakala Misalnya Pembelajaran dari ini Masih tetap akan Berlangsung Mulai bulan Agustus ini Dan seterusnya Karena kita tahu Untuk daerah Bali Sampai saat ini Masih Masuk dalam Kategori Sona Sona kuning Dengan Sona kuning Berarti kita Belum bisa Tata buka Karena sesuai Dengan arahan Daripada gubernur Secara berangsur-angsur Di Bali itu Akan dimulai Kehidupan Baru Kehidupan Baru Sudah dimulai Pada tengah Akan dimulai Pada tanggal Sudah dimulai Pada tanggal 9 Juli Untuk beberapa Tantor pemerintah Dan lain sebagainya Sudah dimulai Dan kemudian Untuk masalah pendidikan Belum Masih menunggu Keputusan Daripada Menteri Pendidikan Dan kemudian Pada tanggal 31 Juli Itu akan Dilanjutkan Dilanjutkan dengan Yang lebih Luas Akan dimulai Dibuka Pariwisata Tapi untuk Wisatawan Nusantara Itu pun masih Terbatas Dan kesedangan Tahap ketiga itu Akan dimulai Pada tanggal 11 September Di sana baru Akan dibuka Nanti Itu untuk Pariwisata Manca Negara Nah ketiga Tahap ini pun Sebenarnya itu Masih merupakan Lancang-ancang Tergantung Daripada Semacam apa Perkembangan Daripada Pendularan-pendularan Daripada COVID-19 Di Daerah Bali Nah tentu Harapan saya Kalau memang Betul-betul ini Masih tetap Berlangsung Harapan saya Kepada kalian Semua Anak-anak Kelas 10 Anak JG baru Di SMK Penghidupan Hari ini Sekolah Sudah menyiapkan Fasilitas-fasilitas Seperti Kepada kalian Tetap Akan diberikan Bantuan berupa pulsa Sehingga Kegiatan-kegiatan itu Pembelajaran Setelah Daring Bisa Di Ikuti Dengan Sebaik-baiknya Oleh Dengan demikian Mari Kita bersama-sama Bekerja dengan Baik Belajar dengan Baik Teriakan tugas-tugas Nanti Yang disampaikan Oleh guru-guru Mata pelajaran Yang sebagian besar Barangkali sudah Kalian ketahui Melalui Perkenalan-perkenalan Mereka Sekian Jadi kita Membantu Proses pembelajaran Di rumah itu Membantu Menekan Penyebaran Virus Corona Tidak terlalu Menyebar Bapak Terima kasih Bapak Untuk segala informasi Yang sudah dibagikan Yang sudah diberikan Akhir kata Saya ucapkan Terima kasih Terima kasih Bapak Bapak Kita perkenalan Perkenalan terlebih Terlebih dahulu Jadi bisa diulang Dari Bapak Dewa Sekrama Ya silahkan Perkenalkan Agar anak-anak Peserta didik Di rumah Mengenal Terima kasih Terima kasih Hapinya Sudah diangkat Dari Angkatnya di Pulau Wilu Wilu Tahun 1977 Sedangkan kami Tamat Untuk Sekolah Guru Tahun 71 Sekalian Pada waktunya Tahun Tahun Itu Kita Saya sendiri Melanyukan Juga Apa namanya Sekolah Perhotelan Atau Kuliah Di perhotelan Selama Setahun Sudah mendapatkan Ilmu Pengetahuan Di bidang Keuangan Kesertaan Serta Apa namanya Satu Tahun Saya Kuliah Di situ Serta Dengan Job Dari Di hotel Kecil Selama Tiga Bulan Dan Tiga Bulan Saya Job Daring Di Hotel Hotel Bali Beach Hotel Yang Ada Di Samun Jadi Tugas Saya Adalah Satu Sebagai Guru Setelah Itu Siangnya Saya Sudah Mengajar Di SMP BG Sudah Itu Soreng Saya Berada Di Pariwisata Itulah Pekerjaan Saya Setiap Harinya Mulai Jam 7 Pagi Sampai Jam 11 Malam Saya Baru Mereka Kembali Ke rumah Itu Apa Namanya Sekedar Apa Namanya Pekerjaan Saya Sehari-harinya Namun Sekarang Saya Tetap Kepala Kepala SMP PGRI Yang Ada Di Sini Yang Sekuat Dengan Sekolah SMK PGRI 2 Oleh Karena Itu Bapak Kepada Kepada Anak Selamat Berjumpa Selamat Bahagia Dan Selamat Untuk Mengikuti Pelajaran Di SMK PGRI 2 Sedangkan Apa Namanya Saya Sendiri Dituju Atau Diberikan Kepertayaan Untuk Melajar Kalian Satu Ke Pariwisataan Dua Apa Namanya Seminasi Ejen Yang Ketiga KIP KIP Itu Komunikasi Industri Pariwisata Itulah Tiga Pidang Studi Yang Saya Berikan Kepada Kalian Semuanya Marilah Kita Bersama Sama Disini Untuk Mendapatkan Ilmu Pengetahuan Tentang Apa Nanti Persiap Penanda Setelah Tamat Di Sekolah Untuk Melaksanakan Pekerjaan Sesuai Dengan Kompetensi Yang Anda Dapatkan Di Sekolah Ini Tentunya Selama Tiga Tahun Kalian Akan Belajar Disini Yang Merupakan Harapan Bagi Saya Sendiri Marilah Belajar Dengan Baik Tekun Sehingga Kalian Mendapatkan Pengalaman Bagaimana Nanti Orang Laku Soal Pekerjaan Disamping Itu Setelah Nanti Akan Menjelang Taman Di Sekolah Ini Kalian Akan Diberikan Job Driving Yaitu Percobaan Untuk Bekerja Jadi Itulah Hasil Daripada Diri Yang Anda Dapatkan Di Sekolah Ini Nanti Dipraktikkan Di hotel Di restoran Maupun Di Departan Lain Itu Nanti Tujuannya Untuk Sementara Apa yang Saya Akan Diberaskan Terima kasih Berarti Bapak Sangat Banyak Pengalamannya Berkecimpu Di dunia Pendidikan Dan Di Pariwisata Juga Tentunya Ya Terima kasih Bapak Untuk Selanjutnya Kita Ada Inyoman Sudira Sebagai Komite Sekolah Silahkan Bapak Silahkan Perkenalannya Terima kasih Atas Waktunya Yang Diberikan Kepada Saya Untuk Menyambilkan Suatu Perkenalan Terlebih Dahulu Sebelumnya Saya Ingin Mengenangkan Diri Terlebih Dahulu Saya Bernama Inyoman Sudira Saya Berasal Dari Sekolah Ini Saya Berasal Dari Banjar Banyu Beta Adapun Posisi Saya Di Sini Adalah Saya Selaku Ketua Komite SMK Pdri Wajiannya Yaitu Mulai Di Saat Berdirinya Sekolah Ini Adapun Tujuan Saya Istilahnya Terkecimpul Dalam Sekolah Ini Dalam Satu Sisi Adalah Yang Pertama Saya Mempunyai Inisiatif Yang Ditahuli Oleh Semua Rekat-rekan Guru Yang Mempunyai Cita-cita Yang Sangat Luhur Sekali Dimana Masyarakat Kami Disini Semuanya Adalah Masyarakat Ekonomi Menenang Terbawah Dikatakodikan Masyarakat Yang Sangat Kurang Mampu Nah Dari Dari Sanalah Mulai Dari Semua Cita-cita Lukur Para Guru-guru Yang Senior Yang Mendidikan Sekolah Ini Mempunyai Wapasat Untuk Memajukan Kesejahteraan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendidikan Dimana Melalui Pertirinya Sekolah SFK PGRI 2 Ini Dipanang Sangat Penting Sekali Untuk Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Secara Umum Melalui Pendidikan Nah Itu Yang Merupakan Suatu Motivasi Dari Semua Guru-guru Yang Telah Mempunyai Cita-cita Lukur Sekali Itu pun Semuanya Berkembang Sesuai dengan Era Kepedisi Jaman Yaitu Kesalah Awalnya Sekolah Ini Terdiri Sekitar Tahun 2019 Kurang lebih Sudah Berjalan 10 tahun Sudah Berjalan Nah Disana Astokal Semuanya Berkendak Yang diatas Semuanya Dari awal Berdirinya Satu Sarana Pendidikan Ini Sudah Mempunyai Suatu Peningkatan Yang sangat Sangat Besar Sekali Walaupun Kita Ada Di bawah Naungan Dan tempat Yang Sangat Terpencil Yaitu Di Pedesaan Itu Bukan Merupakan Suatu Bumeran Ketua Kendala Yang kita Untuk Memajukan Suatu Masyarakat Dimana Kita Berdiam Diri Di sana Kita bisa Perbuat Sesuai Dengan Memangkuitan Masyarakat Saya Selaku Ketua Komite Dan Selaku Mewakili Semua Masyarakat Yang Ada Di Lingkungan Desa Bapak Dan Di Wilayah Desa Betak Saya Sangat Mendukung Dan Mengharapkan Dan Sangat Menyetujui Sekali Dengan Adanya Suatu Kementerian Sekolah SMK Di Wilayah Desa Bapak Ini Itu pun Sudah Bergema Di Ruang Lingkup Desa Di Luar Sampai Keluar Wilayah Bisa Tergerakali Itu Sudah Bisa Kita Disini Diadakan Suatu Jendang Realisasi Suatu Pendidikan Makanya Saya Sangat Merasa Dibantu Dan Masyarakat Disini Terutama Masyarakat Yang Sangat Kurang Mampu Disini Bisa Dia Menjendang Suatu Penyidikan Bisa Disamping Di KTS SMK Nah Itu Yang Merupakan Perkembangan Bagi Saya Selama Masyarakat Yang Sangat Ekonom Merasa Sangat Terbantu Sekaligus Di Dalam Anek Kata Yang Sudah Tamat Disini Semuanya Itu Selain Dia Terjun Di Dalam Ruang Untuk Masyarakat Dia Itu Sudah Bekerja Di Mancad Nah Itu Yang Sudah Merupakan Masyarakat Yang Dirasakan Oleh Apa Namanya Itu Siswa-siswa Yang Teramatan Disini Itu Yang Menjadi Motivasi Dan Yang Menjadikan Kepercayaan Masyarakat Karena Karena Perekonomian Menengah Kebawah Jadi Untuk Membantu Agar Bisa Sekolah Tentunya Agar Bisa Menutup Ilmu Dididikan Sekolah Ini Tadi Bapak Menyampaikan Lulusan Lulusan Di Sekitar Sini Lulusan Lulusan Yang Sampai Dengan Kemancar Negara Bapak Bisa Sampaikan Sedikit Yang Bapak Ketahui Bagaimana Saja Output Dari Lulusan SMK P3 2G Di Lingkungan Masyarakat Jadi Lulusannya Itu Bagaimana Terima kasih Ini Mumpung Mata Waktu Saya Membicarakan Sedikit Mesela S-B-nya S-B-nya SMK P3 2G Di 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 Awalnya Kita Berdirinya Semuanya Kita Kurang Mampu Itulah Motivasi Kita Yang pertama Kali Dengan Awal Cita-cita Dan Perjuangan Semua Guru-guru Kepala Sekolah Hidraya Yang Termasuk Kepala Desa Habak Yang Dia Itu Pendidikan Dan Kemajuan Berarti Salah Satu Contohnya Lulusannya Yang Bisa Sukses Itu Bapak Sendiri Sekarang Sudah Bekerja Dan Itu Menjadi Angkatan Pertama Di Sekolah Dan Sekarang Sudah Bekerja Di Bidang Pariwisata Terkait Tadi Mengenai Lulusan Untuk Bapak Dewa Sekerama Bapak Sebagai Penyalur Berusaha Kerja Sekarang Bisa Bapak Sampaikan Bagaimana Saja Lulusan Lulusannya Dimana Saja Bisa Dapat Bekerja Selama Ini Sudah Bapak Seluruh Bagaimana 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 Apa Apa Yang Dibat Bagaimana Ditanyakan Atau Diberi Keputusan Saya Terutama Sekali Peran Anak Yang Baru Saya Mereka Lajin Lajin Lah Anda Belajar Di Sini Supaya Betul Betul Setelah Kamat Di Sekolah Ini Bisa Anda Melayu Tentunya Harus Belajar Kalau Tidak Belajar Tidak Mungkin Bisa Melayu Apa Yang Diberitahu Keputusan Itu Sangat Baik Sekali Karena Pengalaman Yang Kita Tahu Di Sekolah Setelah Kamat Mereka Di Sekolah Ini Sudah Kebanyakan Bekerja Bekerja Di Perusahaan Tentunya Apa Yang Saya Akan Berikan Di Sekolah Ini Tentang Keperusahaan Akan Saya Berdalami Dan Saya Akan Berikan Apa Bagaimana Nanti Untuk Menempuh Hidup Baru Atau Menempuh Apa Namanya Kehidupan Yang Lebih Layak Oleh Karena Demikian Walaupun Sekolah Ini Boleh Dikatakan Sekolah Miskin Namun Cita-citanya Luar Biasa Nah Oleh Karena Demikian Saya Harapkan Anak-anak Yang Mendengarkan Sekarang Supaya Betul-betul Menjadi Anak Yang Berguna Bisa Membantu Orang-tuanya Di Kemudian Nari Dengar Dengar Menampilkan Sekolah Sekolah Sinu Akan Menuju Ke Belak Yang Lebih Oleh Karena Demikian Zaman Sekarang Ini Adalah Orang-orang Semuanya Ingin Maju Terutama Di bidang Kehidupan Sehari-harinya Oleh Karena Demikian Kebetulan Sekalian Apa Yang Disampaikan Tadi Oleh Pemacara Bahwa Saya Sebagai Apa Namanya Penwakilan Menyalurkan Anak-anak Yang Bisa Bekerja Di Luar Negeri Kebetulan Saya Yang Mempunyai Agent Untuk Itu Jadi Saya Bisa Bantu Jadi Belajin-lajin Dan Tentunya Harus Rajin Agar Bisa Dibantu Nanti Kita Bantu Untuk Bekerja Luar Negeri Karena Pengalaman Di Sekolah Ini Banyak Anak-anak Sudah Di Kirim Keluar Seperti Yang Banyak Ini Ke Polonia Sudah Itu Kemal Sudah Itu Ada Yang Kesempatu Malahan Ada Apa Namanya Ke Rusia Nah Jadi Kita Bangga Sekali Melihat Anak-anak Yang Selain Yang Mungkin Terbentur Dengan Biaya Mereka Bekerja Di Hotel Baik Di Lingkungan Bali Di Upun Di Samur Di Musado Dan Sebagainya Itulah Merupakan Harapan Kita Bersama Jadi Kalau Umpamanya Ingin Keluar Negeri Tentunya Modal Yang Harus Anda Satu Bahasa Jadi Jadi Sendiri Nanti Di Pari Usata Akan Memberikan Pelajaran Tambahkan Untuk Eklis Pari Usata Sudah Itu Tentang Apa Namanya Komunikasi Tentang Ke Ke Persihkan Seperti Apa Yang Dialami Sekarang Ini Egin Sanitasi Itu Saya Berikan Semuanya Untuk Persiapan Menganggapi Seorang Kerjaan Apalagi Di Luar Negeri Sangat Selamat Di Bidang Itu Sangat Selamat Sekali Kalau Jadi Karyawan Pari Usata Kebersihan Diri Kebersihan Kepersihan Nah Itulah Yang Diutamakan Kesehatan Diutamakan Sekali Karena Sebelum Angkat Ke Luar Negeri Anda Akan Di Apa Namanya Dipasilitasi Atau Diberikan Pengatauan Kesehatan Kalau Diberikan Sehat Bisa Diberikan Itulah Harapkan Jadi Kebetulan Sekali Apa Yang Saya Berikan Bidang Studi Selama Anak Anak Tentunya Itu Yang Saya Berikan Nah Berarti Tentunya Jika Ingin Sukses Dan Sekolah Juga Memfasilitas Yang Hal Itu Mau Ingin Bekerja Di Panisata Lokal Atau Sampai Dengan Internasional Itu Harus Dengan Semangat Harus Dengan Rajin Belajar Dalam Prosesnya Karena Kalau Tidak Rajin Belajar Tidak Berdua Kalimu Apa Yang Akan Kita Bawa Keluar Seperti Itu Terima Tidak 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 Di Darat Saja Anak Saya Juga Mau Nyalurkan Kapal Pesiar Itu Banyak Yang Dituju Sepertinya Kapal Pesiar Itu Hotel Berjaran Sama Pekerjaan Apa Yang Di Darat Di Pesiar Berarti Di Sekolah Memfasilitasi Untuk Lulusannya Bisa Yang Tentunya Berprestasi Dan Rajin Dan Bisa Bekerja Di bidang Pariwisata Tentunya Di pariwisata Lokal Di Darat Atau Wisata Mancanegara Baik Di Pesiar Atau Di Darat Ini Juga Seperti Itu Bapak Nah Mudah Mudah Juga Nanti Peserta Dini Kita Bisa Belajar Dengan Nunggian Belajar Dengan Rajin Dan Tentunya Tekur Dan Agar Bisa Kita Salur Seperti Itu Nah Untuk Yang Terakhir Bapak Apa Harapan Bapak Kedepannya Untuk Peserta Rilih Baru Untuk Tahun Pelajaran 2020 2021 Terima Kasih Kepada Anak-anakku Semua Apalagi Yang Baru Mengingat Disini Satu Belajar Dua Apa Namanya Ikutilah Kedisiplinan Sekolah Sehingga Apapun Yang Sekolah Tentunya Akan Menjadi Bekar Atau Menjadi Apa Namanya Dasar Untuk Bekerja Di Luar Negeri Oleh Karena Demikian Rajin-rajin Nah Masuk Rajin-rajin Nah Belajar Apalagi Sekarang Zaman COVID-19 Ini Kita Akan Memberikan Pelajaran Secara Online Ya Walaupun Tidak Bertemu Tapi Tetap Belajar Dengan Dia Kor Mudah-mudahan Nanti Setelah Apa Namanya Kembali Bermal Kita Akan Bisa Bertemu Langsung Tuh Tidak Apalagi Saya Apa Namanya Walaupun Dengan Dengan Apa Namanya Online Terima Ikuti Ikuti Dengan Baik Nanti Setelah Kita Masuk Tengah Muka Kita Menambah Apa Yang Diberi Terima Kasih Bapak Nah Untuk Selanjutnya Bapak Nyoman Sedih Apakah Ada Pesan Untuk Para Peserta Didik Yang Baru Pelajaran 2020 2021 Selamat Pertama Saya Berpesan Kepada Anak-anak Didik Atau Peserta Didik Yang Baru Yang Baru Mau Melanjutkan Suatu Pendidikan Dan Mau Berjuang Bersama Kami Di sini Untuk Memajukan Kesejahteraan Bangsa Dan Kesejahteraan Masyarakat Saya Selama Kedua Komite Sangat Sangat Menyerahkan Sekali Dimana Kalian Sebagai Siswa Baru Di sini Ikutilah Segala Aturan Dan Data Kedip Yang Ada Di sekolah Ini Dimana Semuanya Itu Akan Mendukung Serta Akan Memperlanjar Proses Waktu Belajar Mengajar Walaupun Lewat Lain Di Era Zaman Covid Ini Itu Saya Sangat Yang saya Minta Bukan Menjadi Suatu Kendala Bukan Menjadi Suatu Hambatan Untuk Kita Maju Bersama Sama Itu Yang saya Harapkan Dimana Juga Saya 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 Mengharapkan Sekali Kepada Seluruh Peserta Didik Yang Sudah Mempercayakan Apa Namanya Mempercayakan Suatu Jendang Pendidikan Di sekolah SMK 2 ini Tolong Kepercayaan Ini Di Di Diembang Atau Di Manfaatkan Yang Sebaik Baiknya Dimana Keberhasilan Ini Semuanya Nanti Untuk Kalian Semuanya Untuk Kemadian Kalian Semuanya Kalau Kamu Kalau Anda Suka Mempercayakan Selamat Berjalannya Suatu Pendidikan Tolong Disiplin Dan Kalian Di sini Tolong Saya Bukan Sampai Sekali Dimana Juga Sebagai Masyarakat Kepada Masyarakat Termasuk Orang Kewak Kalian Gimana Caranya Mendukung Serta Memfasilitasi Dalam Selah Hal Berkentuk Materi Moral Dan Dukungan Selaku Orang Semuanya Ini Demi Kemanjuan Anak Kedat Bersama Demi Kebaikan Kedat Demi Kebaikan Anak Dik Demi Nama Baikan Masyarakat Dan Nama Baik Sekolah Kejendara Oke Terima Kasih Bapak Berarti Walaupun Dengan Pendidikan Sekarang Yang Berada Di rumah Harus Juga Mengikuti Aturan Seperti itu Dan Rajin Belajar Nah Itu Pesan Pesan Dari Bapak Bapak Inyoman Budiana SPD Beliau Selaku Kepala SNK PGRI 2G Saat Ini Nah Bapak Apa kabar Pak Baik Dan Sehat Jadi Bapak Bisa Sampaikan Dulu Bagaimana Profil Bapak Agar Peserta Nidik Baru Mengenal Dan Mengetahui Siapa Bapak Selamat Bagi anak-anak Dimanapun Anak-anak Berada Mudah-mudahan Semua dalam Kedahan Sehat Dan Baik Tetap Menjaga Kondisi Kesehatan Nah Untuk Hari ini Bapak Akan Perkenalkan Diri Sebabaku Kepala Sekolah Baru Di SNK PGRI 2G Teman Bapak Inyoman Budiana Bapak Bergabung Di sini Di SNK PGRI 2G Dari Tahun 2013 Bapak Mengampu Mata Pelajaran Sejarah Dan Tambahan Pelajaran F&B Dimana Sebelum Bapak Menjadi Guru Bapak Terlebih dahulu Bapak Kerja Di Pariwisata Dalam Perkembangannya Bapak Memutuskan Untuk Fokus Kependidikan Dari Tahun 2014 Dalam Perkembangannya Terus Bapak Didik Dan Dilatih Di SNK PGRI 2G Untuk Menambah Kompetensi Yang Bapak Meniliki Di bidang Keguruan Dan Pariwisata Sehingga Dari Tahun Sekarang Tahun Ajaran 2020 2021 Bapak Ditugasi Oleh Yayasan Karena Aturan Dapodik Dimana Kepala Sekolah Dibantasi Umurnya Sampai Dengan Umur 60 Tahun Karena Ini Berpengaruh Terhadap Rapot Mutu Yang Dimiliki Oleh Sekolah Dari Tahun Sekarang Bapak Menggantikan Pendiri Sekolah Ini Yaitu DRS Nyoman Mustika Suyase Selaku Kepala Sekolah Dan Melanjutkan Tugas Beliau Dan Beliau Sebagai Pembina Di SMK PGRI 2G Banyak Itu Saja Dari Bapak Untuk Perkenalan Diri Yang Pertama Untuk Lebih Lanjut Lagi Mudah Mudahan Kondisi Lebih Baik Bapak Bisa Berkenalan Lebih Banyak Lagi Dengan Anak Di Sekolah Jadi Bapak Berarti Dari Belajaran Sejarah Hingga Pelajaran Masak Memasak Masak Apa Namanya Pak Kalau Biar Anak Ketahui Belum Mengetahui Di SMK Ada Beberapa Jurusan Itu Ada Jurusan Perhotelan Atau PH Dan Ada Jurusan TB Atau Tata Bogak Kalau Identif Dengan Masak Masak Ini Masuk Kedalam Jurusan Tata Bogak Kalau Nanti Anak Berminat Kebetulan Tahun Sekarang SMK PGRI 2G Membuka Jurusan Tata Bogak Jadi Di Sekolah Terdapat Dua Jurusan Jadi Perhotelan Dan Tata Bogak Bapak Selaku Kepala Sekolah Di Tahun Ajaran 2020 2021 Jadi Kita Mau Tahu Bapak Biar Anak Anak Tahu Bagaimana Program Kerja Bapak Sebagai Kepala Sekolah Yang Baru Di SMK PGRI 2G Program Bapak Melanjutkan Program Yang Sudah Direncanakan Oleh Kepala Sekolah Yang Sebelumnya Bapak Nyuman Tentunya Dengan Situasi Sekarang Ini Tentunya Program Program Yang Akan Dibuat Itu Harus Menyesuaikan Dengan Kondisi Yang Ada Yaitu Dengan Wabah COVID-19 Ini Biasanya Program Program Yang Akan Dilaksanakan Di SMK PGRI 2G Khususnya Pembelajaran Itu Melalui Tetap Buka Secara Langsung Apalagi Di Tengah Proses Tahun Pelajaran 2019 2020 Itu Banyak Program Program Yang Terhambat Karena Situasi Seperti Ini Untuk Program Kedepannya Bapak Tetap Akan Mendepankan Protokol Kesehatan Meskipun Program Pembelajaran Itu Tetap Berjalan Yaitu Dengan Memberikan Pelajaran Secara Dari Atau Online Dimana Siswa Akan Dipasilitasi Dengan Paket Atau Pulsa Itu Digunakan Menggunakan Dana Bos Selanjutnya Kalau Memang Bisa Kalau Memang Bisa Siswa Untuk Belajar Ke Sekolah Itu pun Cipatnya Terbatas Itu pun Sudah Disiapkan Sekolah Sudah Memprogramkan Sudah Merencanakan Standar-standar Kesehatan Yang Sudah Ditentukan Oleh Kesehatan Yaitu Misalnya Alat Cuci tangan Selanjutnya Masker Pelindungannya Itu Wajib Digunakan Oleh Masing-masing Siswa Termasuk Juga Jaga Jarak Yaitu Pembelajaran Tidak Lebih Dari 20 Orang Di Kelas Itu Kedepannya Termasuk Juga Program-program Yang Sudah Direncanakan Sebelumnya Menyesuaikan Dengan Kondisi Yang Ada Nah Berarti kan Saat ini Kita kan Sedang Dihadapkan Dengan Wabah Global Pandemi Global Yaitu Wabah COVID-19 Jadi Untuk Menekan Penyebaran Itu Kita Melakukan Seluruh Kegiatan Itu Secara Jarak Jauh Atau Online Termasuk Pembelajaran Kita Lakukan Secara Online Secara Jarak Jauh Untuk Kedepannya Karena Kita Sedang Dihadapkan Dengan Situasi Seperti Ini Pembelajaran Di rumah Itu Gambarannya Seperti Apa Karena Mungkin Anak-anak Beserta Lidik Baru Itu Belum Mengetahui Bagaimana Kegiatan Belajar Kita Di Sekolah Nah Sekarang Karena Dihadapkan Dengan Kegiatan Belajar Di rumah Itu Gambarannya Seperti Apa Untuk Pembelajaran Online Selama Ini Sudah Berlangsung Di tingkat Dasar Ataupun Tingkat Menengah Ini Menyesuaikan Dengan Kondisi Yang Kita Miliki Di Sekolah Ya Itu Banyak Aplikasi Yang Digunakan Untuk Pembelajaran Online Ya Salah Satunya Google Classroom Ataupun Media-media Yang Lain Digunakan Kita Di Sini Untuk Pembelajaran Online Menggunakan Yang Paling Mudah Bisa Dipahami Oleh Siswa Intinya Tidak Terlalu Membebankan Kepada Siswa Untuk Menuntut Nilai Yang Penting Disini Adalah Siswa Bisa Mengikuti Pembelajaran Khususnya Pembelajaran 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 Ini Dengan Nyaman Tanpa Dibebani Misalnya Tidak Menuntut Nilai Siswa Dapat Nilai Rentangan 0 Sampai 100 Tidak Yang Penting Siswa Itu Ada Nilai-nilai Yang Bisa Atau Apa Namanya Makna Yang Positif Bagi Kehidupan Dia Sendiri Apalagi Sumber Belajar Seperti yang Didekatkan oleh Bapak Menteri Sumber Belajar Itu Bukan Saja Dari Buku Bukan Saja Dari Guru Siswa Itu Bisa Belajar Dari Lingkungan Yang Ada Di Sekitarnya Media Yang Dia Gunakan Itu Banyak Sekali Yang Ada Di Lingkungan Sekitarnya Selanjutnya Dia Bisa Mengembarkan Dengan Situasi Yang Ada Sekarang Ini Tentunya Sekolah Hanya Sebagai Hanya Nilai Seperti Yang Didapatkan Di Sekolah Jadi Sekolah Tetap Mengedepankan Bagaimana Kepentingan Anak-anak Jadi Media Yang Digunakan Fasilitas Itu Sudah Disediakan Dan Dipilih Yang Mana Yang Paling Cocok Dan Yang Paling Mudah Untuk Siswa Itu Pak Di Sekolah Ini Ada Pembelajaran Pembelajaran Tatak Muka Ada Pembelajaran Secara Langsung Ada Ada Praktek Nah Kalau Sedang Dan Pembelajaran Dilakukan Secara Jarak Jauh Atau Online Nah Bagaimana Dengan Pembelajaran Praktikum Ini Pak Untuk Praktek Ini Bedanya Sekolah Menengah Dengan SMK SMA Itu SMA Prakteknya Yang Lebih Menonjol Kalau Dipresentasikan Itu Bisa Dikatakan 60% Praktek Dan 40% Teori Untuk Praktek Guna Sementara Ini Beberapa Sekolah Tentunya Sama Kasusnya Tidak Bisa Melaksanakan Praktek Secara Langsung Di Sekolah Tapi Untuk Kedepannya SNK PDN Akan Tetap Melaksanakan Praktek Karena Itu modal Utama Siswa Untuk Perjun ke Industri Pariwisata Yang Sebenarnya Lalu Disini Kebetulan Kelas Semester Dua Itu Akan Mengikuti Praktek Untuk Kedepannya Semana Akan Membolehkan Siswa itu Untuk Praktek Ke Sekolah Dengan Sarana Dan Alat Yang Dimiliki Dengan Ketentuan Tetap Menjaga Kesehatan Atau Menyesuaikan Dengan Protokol Yang Ada Itu Jumlahnya Harus Dibatasi Atau Berkelompok Misalnya Satu Kelas Itu Bisa Dibagi Di Kelompok Jadi Tiga Atau Dua Kalau Satu Kelas Jumlahnya Tiga Enam Biar Tidak Lebih Dari Dua Kulu Itu Akan Dikelompokkan Itu Akan Diberikan Praktek Secara Bergiliran Sesuai Dengan Materi Yang Dia Dapatkan Itu Nanti Sebagai Bekah Awal Nanti Berdasarkan Rakrit Untuk Kelas Sebelasnya Terutama Untuk Kelas 12 Itu Persiapan Untuk Ujian Ujian Nanti Tetap Juga Untuk Praktek Teorinya Tetap Diberikan Di Rumah Setelah Dari Untuk Prakteknya Itu Akan Di Praktekkan Di Sekolah Apa Yang Dia Bisa Buat Apa Yang Dia Praktekkan Di Sekolah Karena Tidak Mungkin Kalau Siswa Disuruh Masak Disuruh Menghidankan Makanan Itu Secara Daring Dia Buat Di Rumah Karena Terbatasnya Alat Dan Bahan Yang Dia Akan Gunakan Itu Yang Sekolah Laksanakan Kedepannya Jadi Berarti Program-programnya Sudah Direncang Sedetail Mungkin Untuk Membantu Siswa Dalam Proses Pelajarnya Sudah Direncanakan Dengan Pembina Dengan Guru-guru Yang Ada Termasuk Dengan Guru-guru Yang Mengampung Mata Pelajaran Produktif Seperti Berarti Fasilitas Disediakan Media Yang Dipilih Yang Paling Tepat Dan Yang Paling Bisa Digunakan Oleh Siswa Untuk Harapan Bapak Kedepannya Untuk SNKPGRI 2 Gianyar Dan Untuk Peserta Didik Baru Apa Harapan Bapak Untuk Itu Harapan Saya Selalu Kepala Sekolah Yang Baru Tentunya Tetap Masyarakat Memberikan Kepercayaan Kepada Kami Untuk Mendidik Dan Melatih Putra Putri Bapak Untuk Siap Diterjurkan Ke dunia Pariwisata Karena Kita Tidak Lepas Dari Dunia Pariwisata Sistinya Di Bali Karena Sebagian Besar Halumni Yang Sudah Bersekolah Di SMK Pg 2 Gianyar Atau Yang Disebening Bas Sekara Itu Hampir Sudah Tertampung Di Dunia Kerja Baik Di Negeri Bahkan Secara Khusus Kami Sudah Mengundang Alumni Yang Sudah Terjun Di Dunia Perisata Menempun Pendidikan Yang Lebih Tinggi Khususnya Harapan Bapak Selaku Kepala Sekolah Kepada Adik-adik Yang Sudah Bergabung Di SMK Pg 2 Gianyar Dan Menjadi Keluarga Besar SMK Pg 2 Gianyar Tepas Sekarang Itu Harapan Bapak Yang Pertama Itu Persiarkanlah Diri Sebaik Mungkin Untuk Belajar Dengan Baik Sehingga Anda Bisa Beliki Bekal Untuk Terjun Ke Dunia Pariwisata Karena Dunia Pariwisata Itu Tidak Seindah Yang Bayangkan Tidak Semudah Yang Bayangkan Persaingannya Cukup Tentas Sekali Tanpa Anda Memiliki Yang Namanya Pengetahuan Pengetahuan Atau Penoling Selanjutnya Anda Memiliki Skill Yang Bagus Dan Termasuk Memiliki Sikap Kerja Yang Baik Itu Merupakan Modal Utama Kalau Anda Sudah Memiliki Ketiga Itu Bapak Yakin Anda Akan Siap Ditampung Di Dunia Kerja Karena Dunia Pariwisata Itu Dunia Yang Penuh Dengan Persaingan Kerja Keras Disiplin Seperti Itu Terima kasih Bapak Nah Untuk Yang Terakhir Apakah Ada Pesan Untuk Peserta Didik Atau Tenaga Pendidik Atau Bahkan Orang Tua Karena Sekarang Dilakukan Pelajaran Sejarah Online Yang Memantau Itu Orang Tua Apakah Ada Pesan Pesannya Pak Di Tengah Situasi Seperti Ini Tentunya Bapak Bisa Berpesan Kepada Anak-anak Yang Sudah Bergabung Jaga Kesehatan Ikuti Protokol Yang Ada Ini Cuci Tangan Jangan Terdiam Jangan Terlalu Sering Berkumpul Selanjutnya Lindungi Diri Kalian Sendiri Lindungi Keluarga Lindungi Masyarakat Sehingga Wabah Ini Bisa Mulai Dikurangi Dan Bisa Dikatakan Tidak Ada Lagi Sehingga Kita Akan Kembali Kehidupan Yang Normal Kepada Orang Tua Terima Kasih Atas Kepercayaannya Selama Ini Sudah Mempercayai SMK Sebagai Pilihan Putra Putri Bapak Untuk Menempuh Pendidikan Kami Selaku Guru Selaku Kepala Sekolah Dan Keluarga Besar Sekarang Siang Melayani Putra Putri Bapak Sehingga Menjadi Anak Yang Berguna Di Keluarga Masyarakat Dan Nusa Bangsa Terima Kasih Berarti Kita Mengharapkan Untuk Walaupun Kegiatan Belajarnya Dilakukan Secara Online Untuk Jarak Jauh Agar Tetap Efektif Bapak Terima Terima Kasih Bapak Untuk Seluruh Informasinya Yang Sudah Diberikan Nah 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 Kali ini Sudah Hadir Bersama Kita Bapak Ibu Guru Staff Pengajar SMK PGRI 2G Nah Disini Ada Beberapa Guru Bapak Ibu Guru Yang Sudah Hadir Dan Kita Akan Berbincang Sedikit Dengan Bapak Ibu Guru Terkait Dengan Profilnya Terkait Perkenalan Diri Dari Bapak Ibu Guru Dan Bagaimana Pengalaman Kerja Bapak Ibu Guru Selama Mengajar Di SMK PGRI 2G Nah Kita Bisa Mulai Dari Ibu Silahkan Perkenalkan Dulu Diri Ibu Baik Perkenalkan Anak-anak Semua Yang ada Di rumah Ibu Nama Ibu Ninyuman Triarini Disini Ibu Memegang Mata Pelajaran Matematika Jadi Nanti Kalian Yang Melajar Matematika Di kelas 10 Adalah Ibu Sendiri Nah Asal Ibu Dari Banjar Madangan Kaja Dekat Di utara Ibu Disini Mengajar Baru Satu Tahun Yaitu Tahun Pelajaran Tahun Lalu Dari Bulan Juli Seperti Itu Jadi Nanti Kalian Akan Berkembur Dengan Ibu Saat Pelajaran Matematika Berarti Ibu Ibu Triarini Mengajar Matematika Jadi Dari Madangan Kaja Mungkin Nanti Beberapa Siswa Ada Dari Sana Ibu Selanjutnya Bapak Silahkan Perkenalkan Dari Bapak Nama Saya Bukum Malah Maja Disini Saya Mengajar Untuk Front Office Saya Disini Sudah Kira-kira Mengajar Sekitar 5 Tahun Jadi Kalau Ada Yang Nanti Untuk Anak-anak Atau Siswa Baru Disini Akan Bertemu Dengan Saya Di Pelajaran Front Office Atau Nanti Untuk Di rumah Nanti Akan Saya Arahkan Apa Itu Front Office Dan Bagaimana Front Office Kita Lewat Sosial Media Atau Dengan Fasilitas Internet Jadi Koneksi Internet Kita Akan Berjumpa Disana Oke Segitu Dulu Nanti Kita Lanjut Dan Berjumpa Di Media Online Oke Terima kasih Bapak 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 Mengajar Front Office Front Office Berarti Yang Bagaimana Itu Pak Gambarannya Tentang Front Office Mungkin Disini Kan Anak-anak Kurang Paham Mengenai Front Office Itu Kan SMP Mungkin Tidak Ada Ya Untuk Front Office Sendiri Itu Salah Satu Bagian Di Perhotelan Jadi Disitu Adalah Yang Nanti Ada Banyak Bagian Di Front Office Sendiri Tapi Yang Pending Front Office Itu Adalah Pelayanan Untuk Tamu Dari Baru Atau Wisatawan Pelayanan Untuk Wisatawan Dari Baru Datang Di Hotel Sampai Mereka Check out Atau Keluar Dari Hotel Jadi Selamat Dia Datang Di Hotel Menginap Dan Keluar Dari Hotel Nanti Akan Dilayani Atau Difasilitasi Oleh Prono Visitu Sendiri Berarti Yang Melayani Check out Dan Terima kasih Bapak Untuk Selanjutnya Kita Dengan Bapak Deantara Silahkan Perkenalkan Dari Bapak Baik Terima Kasih Bukadak Atas Kesempatan Dari Saya Nama Saya Iwayan Diantara Saya Berasal Dari Banyang Dengar Saat Dese Pajang Kanin Baik Dara Sekalian Bapak Disini Mengampung Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Demikian Perkenalkan Dari Bapak Berarti Bapak Diantara Mengajar Di Bahasa Indonesia Mengajar Bahasa Indonesia Khususnya Kelas berapa Pak Di kelas 10 Khususnya Di kelas 10 Berarti Nanti Mereka Baru Masuk Dan Belajar Bahasa Indonesia Bertemu Dengan Bapak Dan Sekerang Dilakukan Secara Online Terima kasih Bapak Selanjutnya Kita Kebelakang Dengan Para Ibu Yang Cantik Ini Baik Terima kasih Atas Kesempatan Disini Nama Saya Adalah Dewa Istri Antari Tugas Saya Di SMK PGR Iduwagianya Adalah Sebagai Bendahara Bos Saya Ingin Mengucapkan Selamat Datang Bagi Anak-anak Yang Sudah Bergabung Di SMK PGR Iduwagianya Terima kasih Jadi Ibu Adalah Staff PU Termasuk Staff PU Untuk Mengurus Dana Bos Terima kasih Ibu Untuk Selanjutnya Silahkan All Ibu Nama Ibu Tadi Perkenalan Dalam Bahasa Jepang Ibu kebetulan mengajar mata pelajaran bahasa Jepang jadi itu salah satu contoh yang akan kita pelajari nanti ketika kita belajar bahasa Jepang asal ibu dari Banyan Angkling Desa Baklakan nanti kita bertemu di kelas 10 ibu mengajar di kelas 10 jadi mata air marsho sampai ketemu lagi ya iya berarti baru perkenalan aja dan ketauan ibu yang ajar apa pasti bahasa Jepang nah untuk pelajaran bahasa Jepang itu adanya di kelas berapa ibu? untuk pelajaran bahasa Jepang adanya di kelas 10 berarti di kelas 10 berarti nanti mereka masuk sudah bertemu dengan ibu yang belajar bahasa Jepang, nah selamat menyaksikan dan selamat nanti belajar bahasa Jepang untuk anak-anak baru, nah yang terakhir dengan ibu yang sangat mini selamat pagi anak-anak semua sebelumnya ibu mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar SMK PGR Iduarianya perkenalkan nama ibu sendiri adalah Niluh Putu Warmini kalau di SMK ini biasa dipanggil karena memang bodinya kecil ya biasa dipanggil dengan Bu Mini ibu sendiri mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya apa namanya di kelas 11 dan kelas 12 asal ibu sendiri itu berasal dari kalau aslinya berasal dari Banyar Lepedur Kajor tapi menikah di banyak Tegawesar, Banyarangkan, Lungkum kemudian ibu mengajar disini itu sejak tahun 2010 2010 ya kurang lebih ada 10 tahun dan menjadi apa saksi saksi bisu atau bagaimana ketirnya perjalanan SMK PGR Iduarianya terima kasih iya sangat serahsi sekali ibu iya nama dengan postur tubuh ibu nah sudah pasti iya nah jadi gini ibu bapak ibu yang sudah hadir disini nah kita akan membahas sedikit tentang pengalaman pengalaman mengajar jadi karena disini yang paling lama mungkin ibu mini ya selama 10 tahun benar ibu 10 tahun ya berarti ibu mengajar disini selama 10 tahun itu dari tahun berapa jadinya ibu? tepatnya tanggal 18 Januari 2010 oh tepatnya tanggal 18 Januari 2010 ya 2010 ya nah karena disini diantara ke enam guru disini yang hadir ibu yang paling lama jadi kita juga sharing sedikit berbagi pengalaman sedikit dengan para peserta didik baru bagaimana pengalaman ibu selama mengajar di SMK PGR II terima kasih kalau berbicara pengalaman memang banyak sekali pengalaman yang dapat di SMK PGR II terutama di awal-awal memang kita lihat dari jumlah peserta didiknya ya dari jumlah saya masih ingat pada saat itu gabung betulan ini saya gabung disini tuh kalau dibilang haji mumpung ya haji mumpung gitu atau memang jodoh juga tidak tahu jodoh saya gabung disini tadi sudah saya sampaikan tanggal 18 Januari 2010 saya tidak akan melupakan itu kemudian dari jumlah peserta pertama itu ada jumlahnya kalau tidak salah 22 orang kemudian di angkatan kedua itu ada 25 orang di angkatan ketiga ada 33 orang berarti semakin meningkat ya ibu yang di angkatan keempat itu ada 56 orang kemudian 65 orang dan sampai sekarang sudah apa namanya semakin kesini semakin meningkat semakin meningkat mudah-mudahan di dalam pelajaran ini ada peningkatan juga kemudian dari segi tenaga pendidiknya juga dari yang apa kebetulan sekarang yang tergabung kebanyakan yang muda-muda muda-muda yang fresh-press itu ya itu sangat membangkakan juga kemudian dari segi mengajar saya tadi katakan bahwa sebagai saksi bagaimana getirnya perjalanannya sebelum adanya gedung seperti ini sudah lumayan juga kemudian kalau untuk pengalaman mengajar sudah banyak yang perlu diingat bahwa dari SMK PGRI 2 Hianya hari ini saya khususnya ya itu mendapatkan pengalaman yang luar biasa Bapak mengenal dunia pendidikan yang lebih luas di sini ya dari sini kemudian karena saya tergabung di dalam apa tahun berapa ya saya lupa tergabung di dalam kegiatan NGMP ya lalu tidak bukan dari sini saya tidak akan tergabung di sana dan mendapatkan sampai Bapak jabatan di provinsi NGMP Provinsi Baya untuk bahasa Indonesia ya jadi pengalamannya itu ya sangat banyak Ibu yang mulai dari jumlah peserta didiknya yang dari tahun pertama berdirinya tahun berapa Ibu ya? tahun 2009 nah dari tahun 2009 dan dari tahun 2010 Ibu berada di sini perubahannya itu sangat banyak Ibu ya mulai dari peserta didiknya bahkan prasarana yang ada sarana yang ada pun berubah dan tentunya semakin meningkat ya terima kasih Ibu nah jadi saat ini kita sedang dihadapkan dengan wabah global yaitu COVID-19 nah untuk kita akan tanya-tanya dengan mungkin selain Ibu nanti bagaimana pendapatnya dan bagaimana strategi mengajarnya pada saat pandemi seperti ini karena nanti juga peserta didik yang baru akan bergabung dengan kita dan langsung dihadapkan dengan situasi seperti ini jadi kita harus belajar secara online secara jarak jauh di rumah dan walaupun juga masuk ke sekolah bertemu tetap langsung itu harus dengan protokol kesehatan yang sangat jelas gitu ya jadi saya ingin tanya atau siapa yang ingin menjawab bagaimana strategi mengajar untuk di masa rasa seperti ini untuk pribadi Ibu Bapak Buruh oke untuk berarti untuk Ibu bahasa Jepang ya nanti bagaimana strategi mengajarnya Ibu untuk bahasa Jepang karena bahasa Jepang kan juga ada teoritis dan prakteknya juga Ibu ya silahkan Ibu oke kalau dari pengalaman sebelumnya strategi mengajar saja yang saya kasih tapi materi pengetahuan tentang bagaimana COVID-19 itu sendiri jadi biar anak-anak itu paham sangat-sangat paham jadi biar tidak ah cuma virus biasa iya seperti itu jadi kita harus menanamkan pengertian yang yang kembali-kembali yang terjelas jadi apa bahaya dari COVID-19 itu apa sih COVID-19 itu terkait dengan apa sih tips dari Bapak Ibu Guru yang ada di sini tips untuk anak-anak yang sedang belajar di rumah bagaimana tips untuk agar proses belajarannya tetap langsung yang menghindarkan diri dari kebosanan untuk akan banyak itu anak-anak yang cenderung bosan ya di rumah terus bosan di rumah pembelajaran juga sedikit dia tidak mengerti nah bagaimana tips untuk mengikuti kegiatan belajar di rumah yang efektif dan tetap mendapatkan ilmu siapa yang ingin menyok Pak Dea bagaimana menurut Bapak tips-tips untuk belajar di rumah baik, terima kasih kerana sempatnya mungkin selama kembali COVID-19 ini kita akan diharapkan oleh pemerintah untuk tetap di rumah di dunia yang ada akhirnya kalau menurut saya siswa itu lebih efektif menggunakan media pembelajaran kita berlangganan secara dari siswa lebih efektif share-share mencari informasi di dunia, di dunia, di dunia nah, karena yang disini kan untuk lebih kreativitas lah lebih menarik misalnya proses pembelajaran tetap dapat langsung hasil di dunia berarti itu ya tips-tipsnya nah, untuk guru yang lain atau ibu ibu pria ini untuk yang belajar atau yang mengajar matematika bagaimana tips-tips untuk siswa-siswa yang sedang berada di rumah agar pembelajaran tetap efektif oke, tips dari ibu itu sendiri nah, karena ibu melampung mata belajar matematika nah, biasanya kalau belajar di rumah kalau matematika itu kan sulit ya, itu harus ada pembuktiannya atau bagaimana biasanya kalau ibu sendiri itu mengajar matematika dari rumah itu menggunakan video yaitu video bagaimana menemukan masalah matematika itu sendiri media belajar ya dengan menggunakan video nanti baru sharing ke anak-anak dan untuk tambahan lainnya itu bisa juga lewat seperti yang dikatakan Pak Dea, bisa lewat Youtube nanti bisa nyari-nyari pengecahan soalnya seperti itu supaya lebih gampang juga ya, super belajar juga saat ini sangat banyak juga ya, disukarannya buku seperti itu sekarang-sekarang sudah bersanggit kalau kita menggunakan update bisa lewat Youtube bisa lewat mungkin tadi video-video pembelajaran dari rumah itu ya, sebetulnya kalau memang kesulitan bisa bertanya langsung dengan ya, bertanya langsung ke nah, jadi dengan keadaan seperti ini kita dihadapkan dengan situasi yang memang tidak semua menginginkan seperti ini nah, di sekolah juga memberikan fasilitas memberikan sarana memberikan dukungan untuk siswa agak proses belajarnya di rumah itu dapat berlangsung nah, salah satunya di sekolah kita menyediakan atau memberikan pulsa gratis untuk siswa nah, disini mungkin yang lebih tahu informasinya yang lebih dapat memberikan informasi yaitu Ibu Bendahara Bos ya ya, kalau gitu kita langsung tanya aja bagaimana pemberian sistem pemberian pulsa untuk siswa-siswi yang sedang berada di rumah agar bisa dapat membantu proses belajar di rumah Bagaimana awal nanti pemberiannya atau berapa dan bagaimana ya, jadi kalau kita disini SMK berpikir di 2 gimana? karena kondisi seperti ini anak-anak belajar daring dari rumah menggunakan smartphone jelas itu menggunakan paket-paket nah, untuk itu dari data bos sendiri sudah bisa digunakan untuk membeli paket untuk siswa dan guru juga jadi guru mengajar secara online juga akan mendapatkan paket atau pulsa lupa pulsa siswa juga akan mendapatkan pulsa atau paket itu sendirinya nah, sebelumnya dari anak-anak dari kelas 10 kemarin sampai kelas kebelahan itu sudah mendapat pulsa untuk belajar daring di rumah jadi mereka tetap bisa mengerjakan tugas atau melihat video bergabung di google classroom itu sudah bisa jadi kita sudah memfasilitasi secara gratis artinya itu sudah ditanggung oleh dana bos begitu juga dengan pembelajaran sekarang kita tidak tahu sampai kapan covid ini akan berakhir jadi sampai saat ini pun kita masih memfasilitasi berupa pulsa atau paket kepada anak-anak berarti sekolah itu juga sangat memberikan bantuan ya, memberikan fasilitas memberikan pendukung-pendukung yang lain mulai dari pulsa dan lain sebagainya dan tentunya kalau memang ada siswa yang tidak memiliki fasilitas seperti sarana atau handphone smartphone kita juga di sekolah menyediakan bantuan menyiapkan misalnya jika perlu memang kalau laptop diperlukan atau komputer diperlukan sekolah itu terbuka ibu bapak ya dan sekolah itu memberikan informasi dan memberikan sarana prasarana yang mendukung untuk kegiatan belajar nah untuk di akhir di akhir kata nih saya minta mungkin dari ibu Mini ada yang ingin disampaikan dengan para siswa siswi baru yang telah bergabung dengan kita di Baskara terbaik terbaik baik di dalam negeri maupun di luar negeri jangan termasukkan dengan apa dengan semangat mari kita bersama-sama memajukan SMK kegiatan belajar tentunya untuk siswa-siswi baru SMK Pegri 2 Ganyar yang telah bergabung tentunya tetap semangat ibu bapak ya untuk mengikuti pelajaran walaupun situasi seperti ini baik terima kasih ibu bapak guru pengajar nanti agak kita bertemu dan untuk siswa agak lebih mengenal guru-gurunya mati-mati terima kasih demikian acara kegiatan online MPS tahun pelajaran 2020-2021 selamat bergabung dengan SMK Pegri 2 Ganyar SMK bisa SMK hebat Baskara Jaya selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih